Wujudkan program kerja susur sungai, jurnalis mancing Indonesia atau JMI Bogoraya bersama wakil wali kota Bogor Deddy Arahim menebar 2.000 benih ikan jenis nila, tawes, dan lele di sungai Ciliwung, Jalan Cermai Ujung Kelurahan Bantarjati, Kecematan Bogor Utara, Kota Bogor pada minggu pagi. Selain itu, Deddy bersama para jurnalis penggila mancing ini juga melakukan penanaman pohon keras dan buah di bantaran sungai di sekitar lokasi, serta pemberian penghargaan kepada Abah Muhammad Yusuf sebagai tokoh lingkungan yang sudah bertahun-tahun memungut sampah demi kebersihan sungai dan kelestarian alam sekitar. Aksi JMI yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekosistem dan penyelamatan biota air tawar, khususnya ikan endemik di sungai tersebut. Dalam kegiatan ini hadir pula penasihat JMI Pusat Pratama Persada. JMI Pusat Pratama Persada JMI Pusat Pratama Persada Saya pikir jurnalis mancing Indonesia di Bogoraya ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus melibatkan semua stakeholder yang ada di wilayah Bogoraya ini. Antara lain, ya ini pemerintah kota, nanti pemerintah kabupaten, komunitas mancing, komunitas lingkungan, dan lain-lain. Jadi lingkungan kita bisa bagus dan bisa bersih kalau kita berkolaborasi. Itu keywordnya sebenarnya. Oleh karena itu, kegiatan hari ini adalah bukti bahwa kita berkolaborasi untuk Bogoraya yang lebih baik. Para pelestari lingkungan ini pun berharap masyarakat dapat menjaga kondisi lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan kebantaran dan aliran sungai, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan masing-masing. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.